Hai assalamualaikum selamat pagi berlupa lagi di channel saya di video saya yang ketiga tentang tanaman ini beberapa tanaman yang saya tanam saya rawat secantikan setelah mereka besar seperti itu banyak di pinggir jalan ikat orang pirawat cantik daunnya besar lebar-lebar kecil-kecil 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 yang lagi berbuah hari ini cantik ya si adilnya nah guys kali ini saya pingin menu rancangan sih mau mencacah kumbi yang sudah agak gede kan hasil bertemu saya dengan halaman yang seadanya nyata juga di rumah tipe 36 ya halamannya pasti kecil kita memanfaatkan bekarangan kecil nah ini dia saya ambil ini kemarin ya kemarin ini namanya white white swan daun ganda kemarin ini banyak itu ya kalau dibilang insiden ya bukan insiden sih karena daunnya bolong-bolong ini saya letakkan di atas di atas bumbungan gitu bumbungan rumah jadikan panas saya kira terbakar atau apa jadi saya periksa kebetulan ada daunnya yang koyak-koyak mungkin digigit ulat jadi ini saya turunkan jadi waktu saya turunkan terjatuh ya videonya nggak ada saya ini kalau kita nggak tahu bakal jatuh jatuh ya saya pindahkan ke sini ini dia ini saya pindahkan kemarin nah waktu periksa eh waktu jatuh tuh umbinya saya lihat eh apa tuh ya kayak mana terbelah atau gimana ya tapi karena kemarin nggak nggak sempat apa untuk mencacahnya karena udah sore ya jadi saya buruk-buruk tanamkan disini nah hari ini baru ingat takut anti busuk atau gimana saya ceking dulu umbinya karena kemarin mau ngerjain saya lihat sudah banyak tunas-tunas di atas nah kalau dicacah takut nanti umbinya apa tulis-tulis itu mati atau gimana ya karena kita kan belum pengalaman ya oke kita periksa dulu nah gampang kan karena baru ditanam baru tiga hari empat hari yang lalu ya jadi cabutnya mudah akarnya banyak tuh nampakkan sompelannya kemarin ada yang tuh sompel akan jatuh mungkin tertarik saya atau gimana waktu itu ada di atas kemarin disini saya letak di atas itu yang kosong ya ini saya letak di atas jadi kenapa panas matahari full full oke lihat kan itu yang satu sudut yang kosong disitu saya letak jadi jatuh dari atas ke bawah jadi bayangin ya nah ini lihat taruhin aja sehat-sehat ya melihat akar yang terlihat melihat umbi yang terbelah kemarin tuh lihat banyak anak-anak kan tunas-tunas baru 1 2 3 banyak ya guys nggak 3 1 2 3 ini juga dia nih 4 5 sama-sama kamera saya nggak ini tuh tuh kita lihat di atas saya nampak kan banyak kan tuh dia semua tuh 1 yang nampak jelas 1 2 3 di kamera kurang nampak ya di bawah ini ada 5 disini ada 3 nih ini 3 ini 3 sini 3 ini 2 ya samar-samar ya udah lihat ini 3 3 ini udah besar-besar nih 3 nah di atasnya juga 3 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 ah ini lagi 4 5 ada yang kecil ini ya kita cuci dulu ya biar lebih jelas ya kita cuci dulu ya nah itu umbin yang terbelah nampak ya Alhamdulillah nggak busuk eh cemas kemarin takut busuk takut busuk karena banyak memikirkan banyak tunas kan nah iya iya ini yang herannya saya ini daun ganda tiba-tiba rontok-rontok-rontok nggak jadi daun ganda lagi tapi cacahannya kemarin udah saya buat nah ada 3 daun ganda ya nanti saya tunjukin satu yang udah gede nah itu punya anakannya ya dari cacah kemarin yang udah gede ya yang udah remaja nah setelah di cuci kelihatan ternyata nggak 3 1 2 2 ya 3 4 5 6 7 ada 7 tunas baru di atasnya nah ini bagian bawah yang terbelah ya antara di dekat belahan ada 3 ada 3 ada 3 ini 2 yuk bingung mau mau dicacah atau gimana saya berpikir dulu ya sepertinya terlalu sepertinya terlalu lawan untuk dicacah nanti takutnya mati tunas-tunasnya karena di area tunas tumbuh dekat pasah jika saya potong takut mati ya karena saya belum pengalaman nomboran yang beresiko yuk 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 sekitar dekat dengan belahan nah yuk antara jarak pembian terbolah sedikit kali takut nanti-nanti habis semua tunas-tunas kita hari ini tidak jadi cacang, tidak berani lebih baik kita tunggu saja tunas-tunas baru terlalu presiko dekat kali dengan ini kita tunggu saja hasilnya nanti anak-anaknya secara alami kita tanam kembali hari ini menonton video ini saja kita lihat saja hasilnya di hari berikutnya saya kira ini busuk terbelahnya cukup ini kemarin dia membuat saya bingung karena jarak terbelahnya itu dekat kali dengan tunas-tunas baru tunas semua di atas dan di bawah termasuk di dekat belahan kita tunggu saja yang alami tidak berani tidak berani nanti silakan bagi yang komen di kolom saya yang bisa kasih masukkan bantuan apakah sebaiknya saya cacah nekat mencacahnya atau ada yang bisa kasih komen solusi yang lain saya tunggu video saya ini harap masukannya yang bersifat positif membangun yang bisa membantu saya menghadapi ini solusi seperti ini terlalu dekat sama batang satu kalau sih tidak ada tunas saya tidak masalah ini tunas tunasnya sangat dekat sekali ini ada tiga tunas kalau saya potong disini tiga tunas disini arah retaknya ya itu ke arah batang ke arah batang saya pasti kena saya selamatkan kemaripun takut nanti busuk ya oke ya saya tunggu lah komentar yang bersifat membangun solusi dari para yang sudah berpengalaman dari saya karena saya masih pemula saya sudahi video saya pagi ini dengan menanamnya kembali jangan lupa ya subscribe channel saya bantu saya ya oke terima kasih banyak padahal sudah saya siapkan semuanya ya namun pasti berkata was-was ya ini saya was-was jadi tidak saja saya lanjutkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati